Kita akan ada kajian teman-teman milenial yang akan digerakkan sama Atta Lilinta, Raffi Ahmad, Bro Deddy itu sebulan sekali ada di sini. Memang apa yang kita bahas hari ini merupakan diskusi kita tahunan yang lalu. Dan Alhamdulillah hari ini bisa terwujud maka beliau saya tuntut untuk datang. Dan saya berharap ke depan Mas Deddy bisa lebih memberikan banyak hal kepada perjuangan ini. Karena inti dari Oma Asa adalah penggerak kebaikan. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya semuanya kita ajak untuk berbagi kebaikan. Bro Deddy. Yang pasti udah lama nih, Gus Miktang ngomongin tentang konsep ini. Targetnya adalah buat Indonesia bersatu supaya nanti, apalagi pemilu udah mau terjadi ya. Ya. Jadi supaya nanti nggak ada perpecahan-perpecahan lagi seperti sebelumnya. Dan pokoknya kalau targetnya adalah Indonesia, NKRI Pancasila kita nggak ngomongin politik, nggak ngomongin agama, nggak ngomongin apa. Yang penting kita satu, Indonesia. Itu aja sih. Oh, betul ya, Gus. Banget. Bergerak di bidang apa sih sunor ya, Gus? Apanya? Bergerak di bidang apa sih maksudnya ini, Gus? Eh, kita Oma Asa itu menggerakkan, menadukan, mencerahkan. Kita pokoknya no politik, no sara. Kita pengen belajar, beragama, dan berbangsa yang benar. Menjadikan bangsa ini bangsa yang toleran. Apapun agamamu yang toleran. Kita memahami empat pilar kebangsaan, dan lain sebagainya. Caranya, Gus? Kita akan ada kajian teman-teman milenial yang akan digerakkan sama Atta Lilinta, Raffi Ahmad, Bro Dedi. Itu sebulan sekali ada di sini. Kita juga akan ada podcast mingguan. Karena dia adalah masternya podcast Indonesia. Dia untuk mengedukasi yang lain. Juga ada konten-konten harian. Basecamp-nya di sini. Jadi tempat ini menjadi basecamp kita seterusnya. Dan agamanya pun bebas. Agamanya pun bebas. Bicaranya, Gus? Kenapa? Bicaranya apa aja? Ah, ya kebangsaan dan keagamaan. Itu. Jadi mensiarkan agama dengan cara ramah dan menyenangkan. Selamat menikmati. Terima kasih.